Intro Inilah Suwanto, 55 tahun, warga desa Sawentar, kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saat dibopong petugas Satreskrim Polores Blitar. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini tega menganiaya M. Taufik, 47 tahun yang tak lain tetangganya sendiri karena dibakar api cemburu. Pelaku nekat membacok korban menggunakan sabit hingga korban mengalami luka. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah sabit dan jaket korban sebagai barang bukti. Di hadapan petugas, Suwanto mengaku tega membacok karena menduga korban berselingkuh dengan istrinya. Selain itu, pelaku juga geram terhadap korban lantaran aksi perselingkuhan itu terpergok pelaku hingga berulang kali. Jadi memang sudah lama itu istrinya sama korban, Pak? Iya, sudah lama. Menjalin nasmarah itu? Iya. Bapak mengetahui berapa kali, Pak? Bapak mengetahui sudah 4 kali. 4 kali? Iya. Itu lokasinya di mana saja? 4 kali, nggak jauh. Jujikan masjid. Pak, soal istrinya umurnya berapa, Pak? Istrinya umurnya 40. Kapolores Blitar AKBP Ahmad Fanani mengatakan, kejadian berawal dari pelaku datang ke rumah korban dengan niat untuk menanyakan hubungan antara korban dengan istrinya. Kemudian keduanya keluar menaiki sepeda motor dengan berboncengan. Dalam perjalanan, keduanya terlibat cekcok dan berujung saling pukul sewaktu di atas sepeda motor, hingga akhirnya pelaku tersulut emosi kemudian membaco korban dari belakang. Namun korban melawan hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor dan pingsan. Menurutkan, kami jelaskan, jadi Pores Blitar Kabupaten sudah menangani kasus Undang-Undang Darurat dan kasus 351, yang mana korbannya adalah tangannya sendiri. Motifnya apa? Motifnya adalah, menurut tersangka adalah asmara. Jadi pada saat korban itu di rumah dipanggil oleh tersangka, diajak jalan-jalan mau dikonfuntir. Setelah diajak jalan-jalan, motor pelaku dari belakang melakukan aniayaan. Sehingga pada saat itu, dua-duanya terjatuh dan korban pingsan dua-duanya. Beruntung ada warga yang melihat dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV Terima kasih telah menonton!